Bandar narkoba besar Alex Bonpis akhirnya berhasil ditangkap Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Alex Bonpis merupakan bandar narkoba terbesar Kampung Bahari dan masuk daftar pencarian orang atau DPO sejak April 2022 silam. Doni mengatakan Alex Bonpis ditangkap pada Senin 16 Januari 2023 malam kemarin di luar Jakarta. Alex Bonpis sempat dikabarkan menjadi salah satu orang yang menerima penjualan narkoba jenis sabu yang turut melibatkan perwira tinggi Polri Irjen Teddy Minahasa. Dalam praktiknya, Alex dan pihak Teddy Minahasa melakukan percakapan secara lisan dan dengan transaksi pembayaran narkoba tersebut dengan metode tunai atau kes. Sosok Alex Bonpis yang merupakan bandar sabu kelas kakap paling dicari polisi. Alex ternyata sudah lama tidak terlihat di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga di Kampung Bahari, terutama di RW7 Kelurahan Tanjung Priok, mengklaim bahwa Alex Bonpis setidaknya belum pulang ke rumah orang tuanya dalam kurun waktu 2 tahun alias 2 kali Lebaran Idul Fitri. Sebelum namanya disorot karena menjadi salah satu bandar sabu kelas kakap incaran polisi, Alex Bonpis bekerja sebagai seorang pelaut. Di salah-salah berhenti melaut, Alex Bonpis terjun ke dunia bisnis gelap narkotika dan melebarkan sayapnya di wilayah Kampung Bahari. Alex Bonpis adalah bandar besar yang harus dibeku, apalagi yang bersangkutan merupakan pemain sindikat sabu yang sejaringannya nasional alias antarpulau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!